bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua teman-teman yang mungkin ada beberapa hal yang yang pertama adalah tidak selalu harus itu di titik beratkan pada pendapatan karena kalau kita hanya menjadikan youtube itu sebagai ladang pendapatan pasti substansinya itu kita itu akan lebih berambisi kepada pendapatan tersebut dan jika pendapatan tersebut tidak bisa kita capai maka ujung-ujungnya pasti kita bakalan kecewa tapi yang pertama yang harus diperhatikan adalah kalian itu harus memiliki ras optimis ras optimis itu tidak bisa karena yang namanya optimis itu jika kalian udah optimis membuat satu video maka kalian itu harus tetap optimis kalian itu harus tetap rajin-rajin cari ide-ide kreatif cari sesuatu yang gimana nih biar youtube saya punya ciri khas sendiri gimana nih biar channel youtube saya itu bisa dikenal oh ternyata channel si ini ciri khasnya ini kalau anda pengen jadi konten kreator maka buatlah banyak-banyak video tentang misalkan buat kalian cewek mau buat tutorial makeup buat kalian-kalian yang seru tentang hijab buat tutorial hijab mungkin kalian mau nge-review atau nge-rekomendasiin ini loh hijab yang bagus buat model muka yang kayak gini hijab jadinya kalau kalian udah dikenal oleh orang-orang itu ternyata channelnya si ini itu ciri khas youtube nya itu tentang makeup channelnya si ini ciri khasnya itu tentang fashion jadinya itu bisa menjadi bandwork youtube kalian itu bisa menjadi ciri khas youtube kalian sehingga orang-orang mudah dalam mencari channel youtube kalian yang kedua menjadikan youtube itu sebagai hobi karena saya sendiri nge-youtube itu kayak gimana ya misalkan ada teman-teman yang senang main game senang main mobil legend hidup begitu pun dengan saya saya itu menjadikan youtube itu sebagai sebuah permainan artinya disini yang jadi nilai plusnya itu kalau orang-orang yang sering main mobil mobile legend itu mereka itu pasti akan selalu memperhatikan gimana caranya biar naik level biar levelnya bisa cepat naik bagaimana caranya agar bisa bunuh banyak musuh seperti itu tapi kalau saya sendiri menjadikan youtube itu senang aja gitu melihat pertama peningkatan subscribernya grafik viewersnya jadinya itu setiap kalian upload kalian gak ada beba bahwa mau bikin video apa nih mau bikin konten apa nih jangan seperti itu karena kalau kalian selalu menjadikan youtube itu sebagai sesuatu yang sulit maka kalian itu akan terbebani tapi bagaimana kalian jadikan hobi kalian itu sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu pula bagi kalian hal yang ketiga kalian itu harus tentukan konten yang tepat untuk channel youtube kalian bagaimana caranya cara yang paling mudah itu adalah dengan banyak menonton channel-channel orang lain kalau channelnya si ini konten khasnya itu apa sih jadinya saya sendiri itu termotivasi sama channelnya Geronis Adelina beliau itu buat channel youtube tentang seputar tentang youtuber tentang konten kreator itu sangat-sangat bagus menurut saya beliau juga pernah bilang dalam satu konten videonya yang mana di situ bilang kita kadang cari cari konten itu kadang bisa dari youtube youtube lagi misalkan kalian cari tutorial cara ngikutin follower instagram kalian jadinya kalian itu bisa nyari di youtube caranya caranya itu gimana sih nah kalau kalian udah paham kalau kalian udah tahu tinggal kalian buat video kayak gini tinggal kalian merekam video kayak gini nah kalian itu bisa buat tutorial buat satu konten video tentang tutorial cara meningkatkan followers seperti itu yang keempat yang keempat adalah kalian itu harus memiliki support dari orang lain karena kenapa banyak suatu pekerjaan yang kadang itu gagal sebelum kita melakukan karena kita terlalu mendengarkan kata-kata orang lain kalau simpelnya itu kita pengen berhasil maka pintar-pintar menutup kuping bahwa itu statement-statement yang kadang bisa melemahkan kalian yang kadang itu bisa menurunkan semangat kalian jadinya kalian itu harus pintar-pintar pilih teman kalian itu harus pintar-pintar pilih partner yang mana orang-orang itu bisa membangkitkan semangat kalian oh saya yakin kamu itu bisa loh main youtube itu saya yakin kamu itu bisa kamu itu pantas jadinya dukungan dari teman-teman support dari teman-teman support dari keluarga itu sangat bermanfaat bagi kalian nah dari situ saya belajar bahwa tidak sedikit orang-orang yang kadang bilang ah ngapain main youtube ngapain buat-buat video gak jelas kayak gitu buat-buat konten gak jelas kayak gitu buat apa sih ya kalau kita selalu ngedenger kata orang-orang seperti itu kapan kita akan mulai kapan kita akan bisa sederhananya kayak gini kalian main youtube kalian punya pengalaman ternyata main youtube itu gini loh oh ternyata youtube itu tidak sekedar hanya kita bisa nonton kita beli kuota terus nonton channel orang apa salahnya juga buat kita membuat satu konten video ya kitanya juga bisa ditonton oleh orang-orang seperti itu jadinya kesimpulan dari semua ini adalah bagaimana caranya kita semua untuk bisa tetap optimis dan kita harus bisa selalu kreatif dengan ide-ide yang kita miliki sedikit apapun ide kalian yang terlintas di otak kalian maka jangan pernah sia-siakan itu karena itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat mungkin bagi orang lain jadinya tetap semangat tetap optimis dan yakin kalian pasti bisa see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati